Tidak lama setelah wafatnya Yusya bin Nun, pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berani merubah dan menambah isi kitabullah sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan jalut pemimpin yang zolib di tengah kehidupan mereka, pemimpin yang kejam lagi pengis dan senantiasa membuat mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Selamatkan diri kalian! Pasukan jalut sedang menuju kemari! Selamatkan diri kalian! Pasukan jalut sedang menuju kemari! Ayo, selamatkan diri kalian! Apa benar yang kau katakan tadi? Hah? Iya, benar. Aku melihatnya dari gerbang kampung kita. Aku bisa pastikan bahwa pasukan berkuda itu adalah balat tentara jalut dan mereka sudah dekat. Mereka datang! Mereka pasti akan merampok kampung kita! Ayo lari! Cepat! Sekarang kumpulkan semua orang-orang kampung. Ambil harta mereka! Kalau ada yang melawan, habisi dan bakar rumahnya! Ayo cepat! Cepat! Cepat keluar! Ayo cepat keluar! Ibu! Aku takut! Ampun Tuhan! Ayo! Ampun! Lepaskan kami Tuhan! Lepaskan kami! Ayo cepat! Keselan aku! Mulai saat ini, Tuhan Jalutlah pemimpin kalian yang harus kalian taati. Dalam setiap bulan, kalian harus menyerahkan semua hasil panen dan hasil perniagaan kalian. Jangan sampai ada yang telat menyerahkannya, apalagi sampai tidak menyerahkan. Hei, senang apa kau? Hei, jangan lari! Aku ingatkan pada kalian semua, jangan coba-coba melawan Tuhan Jalut, kecuali kalian ingin mati. Dan kalau ada yang melawan, kami tidak akan segan-segan memubihanguskan kampung ini. Pasukan, ayo pergi! Demikian hari-hari di perkampungan Bani Israel, mereka lalui dengan nestabah. Sia, ternyata tikus! Kemana perginya si tua bangka itu? Awas, kalau aku temukan, pasti aku cincang dia! Mau lari kemana kau, orang tua? Ampun, jangan! Jangan bunuh aku, Tuhan! Rasakan ini, orang tua! Aduh, tanganku! Ayo, keluar kau! Jangan jadi pengecut! Kalau berani, hadapi aku! Hei, pengecut! Ayo, cepat keluar! Kalau berani, hadapi aku! Dasar, anak kecil kurang ajar. Rupanya kau yang telah menggangguku, akan aku bunuh kau. Rasakan ini! Oh, rupanya kau hebat juga, anak kecil. Sekarang, cobalah yang ini. Kakek tidak apa-apa. Tenang, tidak apa-apa, nak. Terima kasih kau telah menolongku. Aku hanya berusaha saja, kek. Tapi yang menolong kakek adalah Allah, Tuhan yang maha kuat. Oh, perkenalkan, namaku Daud. Oh ya, kakek siapa dan dari mana? Namaku Gilad. Aku datang dari kampung sebelah, nak. Lalu, laki-laki itu siapa? Dan mengapa dia mengejar-ngejar kakek? Dia adalah salah satu tentara jalut. Aku lari dari kampung karena jalut dan pasukannya menyerang kampung kami, nak. Seluruh keluarga kakek dibunuh mereka. Dan rumah kami pun dibakarnya. Wah, kasihan sekali. Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudaraku bisa membantu kakek. Kakek mau? Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mari, kek. Iya. Pada masa itu, hidup pula Nabi Samuel. Yang kemudian nasihatnya sangat diharapkan oleh para pemimpin Bani Israel. Subhanallah. Assalamualaikum, Wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Ehud dan teman-teman saya. Oh, ternyata engkau Ehud? Masuklah. Pintunya tidak terkunci. Selamat datang, tuan-tuan. Mari, silahkan duduk. Baiklah. Bagaimana kabar kalian? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini, Nabi Allah. Sebagai mana yang telah engkau ketahui, jalut dan bala tentaranya semakin merajalela. Ya, benar. Jalut dan pasukannya telah memasuki banyak kampung. Dan mereka juga telah merampas seluruh hasil bumi, juga harta benda para penduduknya. Ya, itu benar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan membakar rumah-rumah. Saat ini, kami benar-benar hidup di bawah bayang-bayang ketakut. Ya, aku mengetahuinya. Namun, apakah kalian sadar? Semua itu terjadi karena ulah kalian juga. Hah? Kalian telah banyak melupakan dan meninggalkan ajaran Nabi Allah, Musa alaih salam. Kalian tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalian membiarkan diri kalian tenggelam dalam urusan dunia dan melupakan Allah. Oleh karena itu, Allah telah menghukum kalian dengan hadirnya Jalut, penguasa yang zolim, yang telah membuat kalian sengsara. Dan sekarang setelah merasa kesusahan, barulah kalian ingat kepada Allah. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Wahai Nabi Allah, tolonglah kami. Kami sudah tidak tahan lagi. Kami tidak ingin dihina terus-menerus. Kami ingin berperang melawan mereka semua. Dengan kesalahanmu, pilihkanlah salah satu di antara kami untuk menjadi pemimpin perang melawan Jalut. Sejujurnya, ada satu hal yang aku khawatirkan atas diri kalian. Apa kiranya yang engkau khawatirkan tentang kami, wahai Nabi Allah? Aku sangat khawatir. Jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian malah mundur. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah? Saat ini kami telah diusir dari kampung halaman kami. Jalut telah menganiaya dan menjajah kami. Kami tidak ingin seperti ini selamanya. Ya, tidak mungkin kita berpangku tangan. Kami akan korbankan harta dan jiwa kami. Itu benar. Kami tidak mau lagi membiarkan kezaliman Jalut dengan begitu saja. Baiklah. Malam ini aku akan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Tapi sebelumnya aku minta syarat kepada kalian semua. Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Setuju. Ya. Apa syaratnya? Ya, katakan saja syarat itu. Kami pasti menyanggupinya. Siapapun nanti yang akan terpilih, kalian harus taat kepadanya. Bagaimana? Nah, apakah kalian semua menyanggupinya? Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Setuju. Ya. Baiklah. Kami menyanggupi syarat itu. Kalau begitu, kalian datanglah lagi ke sini besok. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonanku malam ini. Dan keesokan harinya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Aku ingin mendengar kabar darimu, wahai Nabi Allah. Apakah Allah telah memberimu petunjuk tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kami semua? Ya, benar. Apakah dia ada di antara kami saat ini? Ya. Allah telah memberiku petunjuk tentang calon pemimpin kalian. Tapi, orang itu bukanlah salah satu dari kalian. Dan sebentar lagi, dia akan datang. Bersabarlah. Siapa ya? Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Yang ini? Aku kesini untuk mengantarkan kurma-kurma terbaik milikku ini untukmu. Alhamdulillah. Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada aku. Jadi, orang ini rupanya. Mana mungkin? Mustahil. Kurma-kurma ini aku dapatkan dari kebunku yang kecil. Aku ingin agar engkau juga ikut menikmati karunia dari Allah ini. Terima kasih, Talud. Semoga Allah membalas kebaikanmu hari ini kepada aku. Dengan balasan yang berlipat ganda. Hmm? Hmm? Nah, tuan-tuan sekalian. Sesungguhnya, Allah telah memilih laki-laki ini sebagai pemimpin kalian. Untuk berperang di jalan Allah. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang petani biasa. Dan bukan dari keturunan bangsawan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami? Ya, itu benar sekali. Seharusnya kami lebih pantas dibandingkan dengan laki-laki itu, wahai Nabi Allah. Ya, benar. Kami semua yang hadir di sini adalah keturunan bangsawan. Dan memiliki banyak harta. Kami mampu membiayai keperluan perang ini. Aku sudah menduganya bahwa kalian akan menolaknya. Memang benar. Talud bukanlah keturunan bangsawan. Dia hanya petani biasa. Tapi sebenarnya, dia memiliki tubuh yang perkasa serta ahli dalam strategi. Tapi, wahai Nabi Allah, sebenarnya maksud kami... Bukankah kemarin kalian sudah berjanji kepada aku kalau kalian akan menerima siapapun pemimpin kalian? Baiklah, kalau begitu. Tapi, berikanlah kepada kami bukti bahwa Talud adalah pemimpin kami yang dipilih oleh Allah. Astagfirullah. Keras kepala kalian tidak pernah hilang sejak dulu. Eh? Eh? Ketahuilah, sesungguhnya tanda dia akan menjadi pemimpin kalian adalah kembalinya Tabud kepada kalian yang dengannya akan turun ketenangan dari Tuhanmu. Tabud itu adalah sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan Harun. Tabud itu akan dibawa oleh malaikat. Hah? Apa itu? Tabud? Dan Tabud itu pun muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga dapat meyakinkan mereka akan keputusan Allah. Bukankah, bukankah itu Tabud? Bagaimana? Ya, sekarang kami percaya. Ya, dan kami mengakui bahwa Talud adalah pemimpin kami. Kami akan taat kepadanya dan juga siap berperang bersamanya. Nah, Talud, mulai saat ini engkau adalah pemimpin Bani Israel. Tapi, wahai Nabi Allah, orang biasa saja. Sudahlah, Talud. Engkau telah dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Tugasmu yang pertama adalah memerangi jalut dan pasukannya agar kehidupan masyarakat kembali aman dan damai. Semoga Allah selalu bersamamu. Baiklah kalau begitu, tapi sebenarnya kalau bukan Allah yang memilihku, miscaya aku akan menolak beban berat ini. Nah, saudara-saudaraku, segeralah umumkan kepada orang-orang bahwa besok kita akan berangkat berperang. Tidak boleh ada satupun laki-laki dewasa yang sehat tertinggal dalam perang ini. Besok pagi, kita akan berkumpul di bukit sebelah utara. Di Perkampungan Bani Israel Wahai penduduk Bani Israel, dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Talud sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin, Talud. Kenapa harusnya dia? Dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, segera bersiap-siap. Tuan Kutalud, memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara besok pagi. Kenapa kita dikumpulkan? Kita akan berperang melawan Jalud dan tentaranya. Kita akan berperang. Bagaimana? Kalau aku tidak peduli siapapun pemimpin kita, yang aku cemaskan adalah perintahnya terhadap kita semua. Masa kita yang akan melawan Jalud dan pasukannya yang kejap itu? Apa kita semua akan mampu melawannya? Iya ya? Apalagi kalau melihat Jalud yang tinggi besar seperti raksasa itu. Lalu, apa kira-kira kalian mau ikut berperang bersama Talud? Bagaimana denganmu? Mana mungkin aku mau ikut perang melawan Jalud. Memangnya aku sudah bosan hidup. Iya, kalian juga wajib untuk ikut berperang. Hah? Iya, baiklah. Besok kami akan ikut berperang. Maaf, Paman. Apa boleh? Aku ikut berperang bersama tuanku Talud. Anak kecil mau ikut perang? Itu berbahaya untukmu anak kecil. Kau bisa terinjak kaki kuda. Benar. Lebih baik kamu di sini saja. Biar nanti kami akan mengalahkan Jalud dan tentaranya yang kejam itu. Tapi, Paman. Aku ingin mengalahkan Jalud yang telah menyebabkan teman-temanku menjadi yatim. Karena ayah mereka telah dibunuh oleh Jalud dan ibunya diusir dari kampung halamannya. Kau masih kecil, anakku. Orang yang diwajibkan untuk berperang adalah laki-laki dewasa. Seperti mereka-mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Siapapun musuhku, tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketapel ini. Mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah, nak. Kau boleh ikut berperang bersama kami. Tapi ada syaratnya. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Yee! Aku boleh ikut berperang melawan Jalud dan tentaranya. Uh, memangnya cuma kau saja yang berani. Aku juga akan ikut berperang. Besok, kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Ya, aku juga. Aku akan segera bersiap-siap. Ayo. Pada hari itu, di bawah pimpinan Talud, telah berkumpul 70 ribu orang pasukan Bani Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalud. Wahai saudara-saudaraku semua. Hari ini, kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Kita akan melawan Jalud dan pasukannya yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampung kita yang telah dirampas mereka. Kita akan kalahkan mereka. Sehingga negeri kita ini kembali aman dan damai. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Prajuritku, Apakah kalian siap untuk berperang melawan mereka? Siap! Kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada satu lagi. Peperangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Bersabar dan tambahkanlah hati kalian. Sesungguhnya, di dalam perjalanan nanti, Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka, siapa di antara kalian yang meminum airnya? Bukanlah termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka dia adalah pasukanku. Kalian siap? Siap! Pasukan! Aduh! Sementara di tempat lain, di Istana Raja Jalu. Hanya dalam waktu tiga bulan, sebagian besar perkampungan Bani Israel sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan yang di sebelah utara saja yang belum kita kuasai. Dan rencananya, besok kita akan mengirim dua ribu pasukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, tuanku. Hormat tuanku Jalut yang perkasa. Apa keperluanmu? Prajurit bodoh! Mengganggu urusanku saja! Maaf, beribu-ribu maaf, tuanku. Hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang Bani Israel akan mengadakan penyerangan ke kerajaan kita, tuanku. Mereka bergerak dari sebelah utara. Hah! Mereka berani melawanku! Sudah bosan hidup rupanya! Panglima! Siapkan lima ribu pasukan untuk menumpas mereka! Hahaha! Baik, tuanku. Tapi, tuanku. Mereka mengerahkan semua rakyat untuk menyerang kita. Dan jumlah mereka sangat banyak, tuanku. Sekitar tujuh ribu pasukan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, dia dikenal sebagai ahli strategi perang, tuanku. Hah! Sudah nekat mereka! Kalau begitu, Panglima, kerahkan semua pasukan kita! Kita sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Saat ini juga, akan kita musnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini! Jalut pun memimpin sendiri pasukannya yang jumlahnya sangat banyak untuk menghadapi perlawanan Bani Israel. Dan di lain pihak, nampak pasukan Bani Israel mulai letih dan kehausan saat menyeberangi gurun yang panas. Hei! Apa kau masih punya air minum? Aku merasa haus sekali. Persediaan air minumku sudah habis dari semalam. Air minumku juga sudah habis. Padahal aku selalu sedikit meminumnya. Tidak pernah banyak untuk menghemat. Celaka! Bagaimana kita mau melawan Jalut dan pasukannya dengan kondisi kita yang kehausan seperti ini? Hei! Di depan ada sungai! Kalian, kalian dengar itu? Ada sungai di depan sana! Ya, kalau begitu, mari kita ke sana. Kita minum sepuas-puasnya agar tubuh kita segar kembali. Sabarlah kawan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan Panglima Talo agar kita tidak meminum air dari sungai itu kecuali hanya seciduk saja? iya, tapi kan kita sedang haus sekali. Sepertinya, kalau hanya seciduk saja tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita. Ya, kau benar kawan. Lagipula, kalau kita kehausan, pasti Jalut dan pasukannya akan mudah mengalahkan kita. Tapi... Sudahlah, kalau kau tidak mau ikut kami, ya sudah. Lagipula, Panglima Talo juga tidak akan tahu. Ayo, kita segera ke sungai. Sudahlah, Seperti yang dikhawatirkan Palu, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu akan melupakan dan melalaikan peringatannya. Tak puas hanya dengan minum sebanyak-banyaknya, mereka bahkan menceburkan diri dan berenang ke dalam selai. Sehingga mereka menjadi malas dan undan untuk melanjutkan perjalanan melawan tentara Jalut. Masukkan, mari kita lanjutkan perjalanan. Wahai Talo, aku dengar Jalut telah menyiapkan tentaranya untuk menghadapi kita dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah pasukan kita. Sepertinya usaha kita untuk berperang melawannya akan sia-sia saja, Talo. Jangan lupa, Tuhan. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar, Tuhan. Kalau begitu, kalian berangkatlah lebih dulu. Biarlah kami di sini sampai haus kami hilang. Setelah itu, barulah kami akan pergi untuk menyusul kalian semua. Hmm, Tapi Tuhan, bukankah Tuhan Kutalu telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang. Demikian, sebagian kecil dari mereka yang meminum air hanya sejidu meninggalkan orang-orang yang inggar itu meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud. Wahai Daud, ambillah aku. Karena denganku kau akan dapat membunuh Jalud. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku. Karena denganku kau dapat membunuh Jalud. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud. Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. Wahai Daud, ambillah aku. Karena denganku kau dapat membunuh Jalud. Hei, lihatlah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepada aku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalud. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalud yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah. Tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Iya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo. Kita jalan. Iya, ayo. Daud, Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Kemudian sampailah pasukan Bani Israelit di hadapan pasukan Jalud yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar! Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah, kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi tiga kelompok. Sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara jalut, kalian harus berlari, bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Terang! Ayo maju! Ayo Allah! Wapar! Lalu Allah mengambilkan doa mereka. Kedalam dada mereka, Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tenteram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruang, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini, menghambur ke medan pertempuran. Ayo terus! Ayo terus! Allahuakbar! 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 Hingga akhirnya Allah azawajala mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah sati di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus, dan tidak ada habis-habisnya. Tertalannya berhasil mengerti antara mereka. Tidak lupa. Tidak lupa. Tidak lupa. Tidak lupa. Laitilah kamu. Tidak lupa. Tarik lupa. Tanjilah kau. Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian, telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna, rasakan ini. Akan tetapi, Jalut si penguasa Zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut! Ratagas, dimana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo, maju! Turuh, maju! Atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Hahaha, dasar bangsa budak! Sekarang rasakanlah kematianmu! Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau, Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau! Hahaha, ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk lawanku. Hahaha, bingkir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Hahaha, kau pas jangan mati! Hahaha, sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya, benar ya? Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Ya! Jalut! Jalut. Jalut. anted pucing Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak, Tuanku. Ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmati Muna. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita, bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki.